Bupati Landak menyerahkan bantuan benih padi untuk petani di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak. Pembagian benih padi ini untuk mendukung sektor pertanian di masa pandemi COVID-19. Total ada 31,5 ton benih padi yang diberikan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Landak. Kita sampaikan cara simbolis pada hari ini nanti akan dibagi kalau kami sudah dapat gaminan barangnya bagus. Kalau barang tak bagus saya enggak bagi, nanti pasti ada penggaminnya datang. Nah mudah-mudahan tidak terlambat sesuai dengan masa pandemi. Jadi mengapa benih ibu bapak? Yang pertama saya berusaha apapun yang bisa kita bantu untuk mengingatkan petani akan kita upayakan maksimal sebisa saya. Ya lumayan lah ngurangi beban beli benih. Bupati Karolin Margret Natasa mengimbau agar petani serta desa dapat lebih mengembangkan potensi pertanian sebab menurutnya Kabupaten Landak dapat menjadi lumbung dan sumber benih di Kalimantan Barat. Karena ini benih saya lihat datang dari Jawa Timur, saya pikir-pikir potensi di Landak itu bukan hanya beras. Tapi sebenarnya kita berpotensi juga untuk menjadi sumber bibit di Kalimantan Barat loh, bukan cuma di Landak. Karena tadi katanya orang tambah kan datang di sini tuh, beli beras kita. Jadi kita jangan hanya jual beras, ke depan kita harus berpikir juga untuk jual benih. Nah oleh karena itu saya mulai mencoba menghidupkan kelompok-kelompok penangkar yang sebenarnya selama ini sudah ada di bawah petek pertanian. Tetapi karena pembayarannya agak samsot, maka petani agak malas nanah untuk beli. Nah maksudnya kita beli pakai apel bebe kita supaya berjairah kembali penangkar-penangkar lokal. Karolin menambahkan, ia akan berupaya membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian di Kabupaten Landak agar dapat memberikan nilai ekonomi lebih di masyarakat. Di akhir kegiatan, tak lupa bupati pun memberikan bantuan masker dan hand sanitizer agar masyarakat dapat selalu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!